Oke kita lanjut lagi Tadi kan udah bikin begini ya Udah bikin lampu nih kayak gini nih Gue mau copy ke kanan cuman nanti dulu Karena disini ada bagian yang belum jadi nih Bagian kayak Apa sih nih Dia bagian kayak Ini nyapa nguncinya lah Gue mau bikin dulu Bentar doang kok Ini gue tarik garis kesini Sekitar Dua berapa tuh Dua puluh lima ya Dua puluh lima boleh Kesininya berarti lima puluh Kesininya Gue bikin sekitar dua lima Ini nya lima puluh Sini nya dua lima Kita hapus and pull ke depan Tapi jangan sampai penuh segini ya Jangan sampai ke depan sini Kita hapus and pull sekitar tiga puluh lima aja Itu hapus and pull lagi Ini kita hapus yang tengah sini Kita hapus and pull lagi ke dalam Nah kita puluh and pullnya Sampai sini nih Nah Gini Kalau dirasa terlalu maju Ini kita puluh and pull aja kesini Mungkin gue puluh and pull sekitar lima belas Habis itu Baru Kita bikin lingkaran Pakai circle Tarik garis Mungkin sekitar Lima belas Nah ya cukup Gue puluh and pull ke belakang Terus gue puluh and pull ke depan Terli 10 Kedepan juga disini 10 Gue hapus Di Wah kita detail banget bikinnya Kita offset 5mm Enter Di keyboard Enter Abis itu kita percent pull setara sama yang ini Sejajar sama yang ini Baru satu Belum lagi yang sebelahnya Sebelahnya kan dia ada yang kayak pengunci Gini nih Kayak gininya Mau dibikin juga atau enggak Terserah Tapi kalau gue sih pengennya Ini disamain aja Ini disamain aja Gue copy Rip long Red direction Gue copy ke sini Mana nih Nah Gue copy Ini kalau di post angle ke atas Jadi begitu ya Ini deh Gue copy begini Kita percent pull aja Pakai cat RL yang ini Kita percent pull pakai cat RL Tadi kan udah kita block Kita percent pull pakai cat RL Terus kita percent pull Kita tarik garis Pusen pull lagi ke bawah Baru yang ini kita percent pull ke dalam Ini dihapus Dihapus Ini juga dihapus aja Sip Kurang lebih kayak gini kan Kita make component aja Nah Lampu utama Nanti Aku seneng banget pakai main component Kenapa ya Nanti bisa diilangin lah componentnya Terus klik yang mana Endpoint in component Pencet-cetral di keyboard Pakai move tool Terus geser ke kanan Nah kurang lebih begini Untuk lampu utamanya Lanjut lagi Kita lanjut ke semboyan-semboyan ini Semboyan-semboyan ini sebenernya gampang banget Beneran gampang banget Beneran gampang banget Jadi Gampang ya Gampang ya Kita bikin lingkaran Kita copy-copy-copy doang Gak susah Gak susah Sama sekali gak susah Jadi Langsung aja lah Gue praktekin Gue mau bikin lingkaran nih Pakai yang circle Pasin di tengah Kira-kira aja Terus Disini mungkin Gue pake 70mm radiusnya Udah Abis itu gue pusein Pule ke depan Mungkin sekitar 5mm Terus gue Offset Ini gue agak cepet aja Karena Kalau misalkan Gak cepet Ini bakalan panjang banget Videonya Tutorial bakalan Bener-bener panjang banget Udah jadi Gue offset sekali Disini tadi Gue offset berapa nih 5mm lah Ah sorry Ini disini gue offset 10 lah 10 Disini gue offset 1 Lalu gue push and pull disini Disini gue push and pull Sekitar 10mm Ini gue hapus Ini gue hapus Kalau udah Tarik garis aja Dari tengah sini Dari atas sini Ke bawah sini Gak usah dihapus Garisnya Tarik garis lagi Ke depan Mungkin sekitar 15mm Udah Terus kita pake Act tool Dipake follow me juga Pake act tool Tarik garis Terus Terus Udah Hapus Nah Klik dua kali disini Pake follow me Klik sekali Jadi Gak susah Gak susah Bener-bener gak susah Kalau bikin yang ini Kita copy aja Ke kanan Gue mau copy Jaraknya kurang lebih 150 Terus copy kali 2 Nah dia langsung jadi Ini enaknya Pake sketchup Dia tinggal Ketik-ketik gitu Dan bisa pas Oke disini Gue 220 ya Gue pasin 220 Terus kita klik Tiga-tiganya Tiga-tiga Sama ini Empat Kita Make group Make group aja deh Jangan make komponen Kebanyakan komponen Terus 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 Kita bikin garis disini Bikin garis disini Asal aja Asal aja Tarik garis Terus kita pilih juga Tanca tRL di keyboard Kita pilih garisnya Pake move tool Pencet tRL Geser ke kanan Ini sesuai Sumbu Sumbu X ya Dia red Terus klik kanan Flip along Red direction Dan Kita Sambil Ketitik Kalau udah Titik yang Garis-garis bantu Tadi bisa dihapus Nah Udah deh Kurang lebih Depannya Jadi seperti ini Ini kalau Diilangin teksturnya Bisa nih Cakep nih Suka nih gue Kalau dihapus Teksturnya Cuman kan Bagian bawah sini kan Belum kelar Jadi kita kelarin dulu Dan untuk Bagian bawah sini Waduh Agak ribet sini Untuk bagian bawah sini Kita bakalan bikin Kayak nih Ini kan ada Kayak pengait Pengait disini Pengait disini Itu bakalan kita bikin Ini juga Terus kita bakalan Bikin yang bagian sininya Juga Kupler Kita pake kupler Yang sama Dengan tutorial Kereta yang kemarin Kita pake Kupler yang sama Udah deh Terus rantai Rantai nanti Gampang lah Bikinnya gue ajarin Selang-selang ini Juga bikinnya gue ajarin Gampang Masih gampang Masih mudah Oke jadi Jadi jangan bingung Cuman disini kan Tadi kan kita pake Apa Pake komponen ya Jadi Sini kanan sama kiri sama Padahal disini ada yang beda nih Disini dia ada kayak Selang lagi nih Khusus nih Nanti kita bikin juga Gampang lah Bisa 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 Semuanya bisa Apa sih yang gak bisa Is Gakil Apa sih yang gak bisa Kalau kita mau Is So banget Aing Oke Lanjut aja Kita lanjut Jangan lupa di save Jangan lupa di save Kita lanjut bikin Yang Ini nih Dari sini Kayak apa sih Nyebutnya Jadi itu nyebutnya Apa sih Kayak pipa juga Bukan pipa Kayak cuma Kayak cuma Apa sih Lingkeran gitu doang Kayak besi Batang besi gitu doang Kita pake circle ya Gue lebih suka pake circle Side nya 12 Kita bikin Radius nya 15 mm Habis itu Tarik garis di tengahnya Terus pake titik tengahnya Gini kita tarik ke depan Mungkin gue majuin Sekitar Berapa ya Itu 50 ya Mungkin gue majuin Sekitar 50 boleh deh 50 terus ke atas Sini Itu sekitar Berapa Kita samain Kita lurusin sama yang disini Atas sini itu 350 Oke Terus kita geser ke kanan Ini kan red nih Red berarti dia Axis nya Pake yang X Kita geser kanan Sekitar 915 Nah Terus dia kayak ada Bengkokan gitu Nanti-nanti itu Urusan belakangan Oke Terus Ini kita bikin garis disini Sekitar 25 Disini juga gue bikin 25 Nah Di 25 Sini Seharusnya Gue bikin 3 Gue tarik lagi Terus gue hapus Nah Kalau yang sini Dia kan ada besar ya Gue gak mau cuma 25 Sikitnya Gue bakal bikin 50 disini Sorry Itu 510 Ini gue bakal bikin 50 sih 50 Ini juga 50 Terus kita bikin Kayak gini Shred ya kan 50 nih 50 Nah terus Dia kan sampai disini nih Gue bakal tambahin dikit Gue tambahin dikit Dia sampai sini Jadi gue tambahin 75 Gue geser ke sini Gue bikin Bentar Tadi kan radiusnya Radiusnya itu dia 30 mm ya Diameternya Berarti Kalau gue bikin Kesininya 35 Pas dong Mentok ya Berarti gue bikin Sekitar 50 lah 50 ke depan Habis itu Kesininya Gue bikin Berapa nih 100 Sip Nah Ini 25 Sini juga 25 Dan bagian Ini Actualnya Gue bikin 4 Tarik garis kayak gini Pentokin sampai atas Sininya kita hapus Nah Seperti ini Kurang lebih Kalau udah gimana Ini kita hapus Habis itu kita klik 3 kali Garisnya Sorry Garisnya kita klik 3 kali Pakai follow me Klik sekali gini Oke Ini Gue rasa Agak sedikit Ketebelan sih Agak sedikit Ketebelan 30 mungkin Gue offset ya Gue offset dikit Di 5 mm Gue klik 3 Gue klik 3 kali Sorry Ini gue klik 3 kali Follow me lagi Nah ini udah pas lah Buat gue pas sih Buat gue mantep sih Cuman biar gak Biar Ini kita bisa kita reverse face Cuman sebelumnya Mitrik aja Kalau kalian males gitu Di reverse face dulu gitu Ini bisa kita reverse face duluan sekali Biar nanti Kalau kalian Kadang follow me Ada gak langsung Kayak gitu Biasanya kalau radiusnya besar Radius ini Nyalih Lengkungannya besar Dia bakalan kebagi-bagi Jadi beberapa segmen Kan males tuh Kita reverse face satu-satu Face-nya gitu Belum lagi nanti Kalau ke unsoften Terus ntar kita soften lagi Kalau di soften lagi Hancur ntar Jadi face-nya ada yang biru Ada yang putih Jadi sebelum di Kita follow me Ini kita Reverse face dulu Jadi biru Kalau udah baru klik garisnya Kita follow me kayak gini Jadi ini face putih Nah Kalau udah face putih gini Udah deh Enak Oke Nah ini udah begini nih Udah tinggal kita lanjutin Yang lainnya nih Dan kita bikin yang Disini nih Nyangkut-nyangkut disini nih Oke Lanjut lagi Lanjut lagi Kita lanjut lagi Bikin yang face Eh face lagi Ini pipa besi Gak jelas ini Disininya nih Yang bagian sini Kita lanjut Cuma disini Bentuknya gak terlalu jelas ya Jadi gue bakalan bikin Dia ngunci Jadi satunya kan kesini Satunya lagi Sini ke bawah Tapi cara bikinnya Agak ribet memang Ini kan Ini radiusnya berapa nih Coba gue cek dulu Radiusnya itu Sekitar 20mm 20mm Terus gue pengen bikin Tengah-tengahnya Di tengah-tengahnya Disini Caranya adalah Kita ngambil dari Tengah-tengahnya Disini aja Nah ini kan ada Garis paling Paling dalam nih Terus di tengah-tengahnya Disini kita tarik garis Sampai hijau gitu On edge kan Terus Terus Kita tarik garis ke bawah Kita tarik garis ke bawah Sekitar 25 Keatasnya juga 25 Gue bikin 25 Sorry Dia gak muncul Bukan 25 Keatasnya berarti 50 Sorry Keatasnya 50 Nah Terus gue bikin ke depan Sekitar Berapa ya Dia kan nanti ke bugi ya Eh ke coupler Gue mungkin gue bikin 150 Ya kan Yang bawah gue bikin Sekitar 75 Oke Udah Abis itu Ini gue Gue Ituin Sampai tengah Nah ini gue Ituin Sampai tengah lah Kurang lebih lah Cuman Gue Ini tengahnya Mana ya Nah ini Tarik garis dulu Dari garis tengah sini Terus Kita Tarik garis Ketengah sini Sesuai sumbu X Nanti biasanya dia ada kayak patokannya gitu Nih Aduh Cari angle nya yang pas dulu Ini biasanya nanti ada patokannya gini Dia merah kan Nah Dia ngunci tuh Berarti ini pas tengah-tengahnya nih disini Nah Oke Ini bisa dihapus aja Terus 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 Kita tahu Kalau misalkan sini Dia bentuknya Rada-rada Apa Lengkung Cuman Bagian sini Rada lurus Lengkung banget disini Nah kita bikin lengkungan Pertama gue bikin lengkungan disini dulu Ini gue bikin 25 Kesini ya 25 Sini juga 25 25 Terus Kita tarik Pake aktu Kesini Nah Terus dihapus aja Oke Yang ini juga dihapus aja Nah Kalau udah gini Kita balik ke sudut yang sini Sudut yang sini kan dia lengkung tuh Gue bakalan bikin kesininya itu 20 Sari Gue bikin 50 Terus yang Sari Disini gue bikin 35 Sari 35 35 35 Nah kesininya yang rada Jauh Kesininya gue bikin sekitar 75 Eh Sari 275 deh 85 Pake yang namanya Aktu lagi Tarik garis begini Sari Tidak Pake aktu lagi Tarik garis disini Nah Ini bisa dihapus Kalau dirasa masih kurang lengkung Bisa lagi bikin lengkungan lagi Bisa banget Ini gue tambahin 15 deh Terus Kita bikin lagi Lengkungan deh Kesini Mana sih Nah Bikin lengkungan kesini Oh sorry Itu salah Ini dari sini Bikin lengkungan kesini Sampai dia biasanya warnanya biru Nah Dia biru kan Kalau udah biru bisa dihapus Terus ini Ke yang lengkungan Lengkungan tadi Itu sampai dia Warna ungu begini Nah Udah Terus bisa kita hapus Nah Jadinya kan dia lebih halus nih Jujurnya lebih halus Oke Kalau udah gini Tinggal kita bikin Circle Gue sekarang Seringan pake circle Gue bikin Sekitar 10 Abis itu Gue Klik 3 kali Kita follow me Langsung Ini kita klik 3 kali aja Klik kanan Reverse face Gini lah Kurang lebih Nanti tinggal Disambungin ke Apa nih Kupler Udah berapa menit 18 19 18 18,5 menit nih Sebenernya tinggal nanti Disambungin ke kupler Ke bawah gitu Kuplernya Cuman itu nanti aja Kita masih belum bikin Kuplernya Kita masih bikin Ininya Nah kan udah begini Terus bikin apa sih Kita bikin yang Ini nih Kotak-kotak ini nih Kotak-kotak resek ini nih Udah gue kesel sendiri Agak ribet soalnya Bikin ribet Nah Pertama Kita bikin kayak gini Kedua Gue copy aja Kenapa gue males Bikin kayak gini Padahal gampang Karena gue pengen Biasanya Kalo gue bikin add-on Gue pengen cepet-cepet pake Jadi Gue udah Males banget Kalo ngurusin yang Minor-minornya gitu Pengennya udah Pakailah cepetan Gitu kan Jangan dicontoh Jangan ditiru Ini gue bikin Sekitar 10mm Ini juga gue bikin Sekitar 10mm Majunya Udah Kalo udah Kita tarik geris Dari sini Kesini itu Sekitar Berapa ya 75 lah 75mm Tarik ke bawah Terus push and pull Ke belakang Sampai mentok aja Sampai bolong Nah Udah 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 kayak gini Kalo dirasa terlalu over 75mm Dorong lagi kesini 25mm Udah tuh Nah Udah kan udah mulai keliatan nih Bentuk-bentuk CHnya Tinggal nanti Kita pasang Kupler disini Oke Ini mungkin Udah 20 menit ya Oke udah 20 menit Segitu dulu Video dari gue Kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye